Bahwa pejidik bekerja berdasarkan alat bukti, itu yang perlu dikaitkan bawahnya. Tidak terkecuali siapapun pelakunya, ketika ditemukan bukti yang cukup, maka pejidik pasti akan menetapkan yang tersebutkan dari masyarakat. Berikutnya, tim hukum mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong yang kini menjadi tersangka kasus izin impor gula mempertimbangkan untuk mengajukan perapradilan. Tim hukum menduga ada banyak kejanggalan dibalik penetapan Thomas Lembong menjadi tersangka. Berompi merah muda, mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong hanya tersenyum saat dihujani pertanyaan oleh wartawan. Ya, ini merupakan pemeriksaan perdana Thomas Lembong sebagai tersangka pada Jumat kemarin. Pemeriksaan berlangsung lebih dari 10 jam. Berbeda dengan tersangka kasus izin impor gula lainnya, Charles Sitorus. Sejak Thomas Lembong mendekam di Bui, banyak pihak yang justru meragukan terpenuhinya unsur-unsur pidana dari kebijakan impor gula yang dibuat oleh Thomas Lembong. Kejaksaan agung dinilai hanya menerangkan konteks kasus importasi gula tahun 2015-2016 secara umum saja. Dari mana kerugian negara yang 409 itu? Kan dari, ditanya, kerugian negara itu berasal dari perbuatan apa? Kalau tadi dikatakan berasal dari mal administratif gitu ya. Kesalahan, kebijakan yang salah. Kebijakan yang salah itu bukan perbuatan melawan hukum dalam arti pidana. Karena menserianya nggak ada. Jahatnya nggak ada di situ. Kecuali kalau dia dapat duit. Barulah kebijakan itu ada menserianya. Namun, Kejaksaan agung membantah. Kasus impor gula 2015-2016 ini diusut berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan tidak terkait politik. Kita tidak mau berandai-andai, tidak mau berpolemik. Kami fokus menyelesaikan perkara ini. Dan sekarang, seperti yang sudah disampaikan, setidaknya ada 90 orang saksi yang sudah diperiksa. Termasuk di dalamnya juga ada ahli. Dan sekarang sedang dihitung kegugian keuangan negaranya. Kemudian sedang didalami apakah ada peran-peran. Peran dari pihak-pihak yang lain. Terhadap perkara ini. Saya kira kita akan fokus di situ. Untuk membuktikan sah atau tidaknya penetapan tersangka, Kuasa Hukum Thomas Lembong sedang mempertimbangkan mengajukan pra-peradilan. Kita lagi mengkaji semua bahan-bahan yang sudah dapat kita kumpulkan hari ini. Kita melihat apakah proses hukum ini betul-betul merupakan pendagakan hukum ansi untuk memperhatikan korupsi. Kalau memang benar seperti demikian, kami tentu sangat mendukung, mensupport itu. Tapi kalau ada hal-hal yang lain, kita akan keberatan terhadap hal tersebut. Untuk itu, terhadap kejanggaan-kejanggaan beberapa peristiwa, termasuk tentang penahanan saat ini, kami lagi memikirkan untuk mengajukan kegugian pra-peradilan. Thomas Lembong merupakan Menteri Perdagangan era Jokowi yang menjabat tahun 2015 hingga 2016. Ia hanya menjabat 11 bulan di Kementerian Perdagangan. Jabatan yang ditinggalkannya di Kemendak digantikan oleh Enggar Tiastoluk Gita. Tim Liputan, Metro TV Sementara itu, Komisi 3 DPR RI meminta Kejaksaan Agu memberi penjelasan terkait duduk perkara kasus yang menjerat eks-Mendak Tom Lembong. Hal itu perlu dilakukan agar publik tidak menganggap kasus Tom Lembong sebagai bentuk kriminalisasi terhadap kebijakan. Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman menyebut Kejaksaan Agung harus menjelaskan kasus dugaan tipikor Tom Lembong secara jelas karena kasus ini masih abstrak di mata publik. Dikawatirkan jika tanpa penjelasan yang detail, kasus tipikor Tom Lembong bisa menimbulkan tuduhan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo menggunakan instrumen hukum untuk urusan politik. Secara umum, pelaksanaan tugas penegakan hukum harus selaras dengan citra politik hukum pemerintah. Anggota Komisi 6 DPR RI, RI, Ke Diapitaloka mencecar Komisi Pengawas Persayangan Usaha atau KPPU terkait kasus mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Rike meminta KPPU mengungkap data secara detail tentang impor gula di arah Tom Lembong agar kasusnya tidak dianggap politisasi. Isu yang sedang hangat sekarang ini, di mana posisi KPPU? Ya karena importasi gula tersebut sebetulnya bukan hanya terjadi pada masa pemerintahan, pada masa kepemimpinan Menteri Perdagangan yang bernama Tom Lembong. Saya minta data, saya minta data dan saya minta kajian, pimpinan mudah-mudahan bisa karena ini akan membuka ruang kita untuk meminta KPPU melakukan tugasnya. Saya senang keluar PR Pres ini, Bapak silahkan dibaca di pasal 2-nya huruf G, tugas komisi atau KPPU mempunyai tugas memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan DPR. Saya pertama pimpinan meminta data, tolong koreksi kalau saya salah datanya, tolong koreksi dan saya minta untuk data terbaru. Impor gula Menteri Perdagangan Tom Lembong 2015-2016 kurang lebih 5 juta ton, tapi kalau data BPS 8,11 ton, kedua Menteri Perdagangan Enggar Tiasto 2016-2019 kurang lebih 15 juta ton, data BPS 13,59 juta ton, Mendag Agus Suparmanto 2019-2020 9,5 juta ton, BPS mengatakan 5,53 juta ton, Muhammad Lutfi 2020-2022 13 juta ton, BPS mengatakan 11,48 ton, Mendag Bapak Zulkif Tihasan 2022-2024 18 juta ton, tapi data BPS 8,72 ton. Importasi ini bukan sesuatu yang menurut saya terjadi hanya dalam satu masa pemerintahan, namun ketika kita bisa mengurai persoalan impor, jadikanlah isu impor gula ini tidak menjadi seperti tuduhan orang, isu politis. Pemirsa penetapan tersangka mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dalam kasus impor gula disorot, lalu benarkah Tom Lembong menyalahgunakan kewenangannya, atau justru penetapan Tom Lembong sebagai tersangka bermuatan politis? Kita akan membahasnya bersama dua orang narasumber, peneliti Bukat UGM, Zainur Rohman, dan pengamat ekonomi Antoni Budiawan. Selamat malam Pak Zainur, selamat malam Pak Antoni. Selamat malam. Selamat malam. Saya ke Pak Zainur, terlebih dahulu Pak Zainur, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rohman menyebut, Kejaksaan Agung harus menjelaskan kasus dugaan tipikor Tom Lembong secara jelas, karena kasus ini masih abstrak di mata publik. Menurut Anda, apakah ia ada penjelasan yang tidak utuh dari Kejagung dalam penetapan Tom Lembong menjadi tersangka? Ya, kalau kita mengacu kepada keterangan yang disampaikan oleh Kapus Penkum Kejaksaan Agung, memang unsur-unsur di dalam pasal 2 atau pasal 3 undang-undang tipikor mungkin bisa jadi bisa terpenuhi. Tetapi yang publik ingin dengar adalah apakah ada mensreha, niat jahat ya, atau juga bentuk-bentuk perbuatan yang mempengaruhi keluarnya keputusan tersebut. Antara lain misalnya apakah ada suap gratifikasi, apakah ada aliran dana, apakah ada konflik kepentingan, apakah ada fraud, kemudian juga berbagai macam bentuk pemalsuan, persyaratan, dan lain-lain. Itu yang ingin publik dengar. Jadi kalau hanya mengacu kepada pasal 2, 1, atau juga mengacu kepada pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi, mungkin pihak Kejaksaan sudah sangat yakin itu terpenuhi, Pak. Oke, mengenai mensreha, sebuah tindak pidana itu kan diukur dari adanya mensreha atau niat jahat. Nah, dalam kasus Tom Lembong ini pandangan Anda apakah unsur itu sudah terpenuhi? Tentu kalau dalam kasus ini posisi kami menunggu ya. Proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, kita ikuti prosesnya. Tentu setelah ini, yang pertama, secara hukum tersangka memiliki hak untuk mengajukan Pak Peradilan, menguji apakah penetapan tersangkanya itu menurut hukum atau ada prosedur yang dilanggar. Kalau tidak ada prosedur yang dilanggar, alat buktinya cukup, maka nanti harus masuk ke pokok perkara. Kalau masuk ke pokok perkara, maka jaksa penyuntut umum itu harus membuktikan imukasi dan bahwa dakwaannya itu bisa dibuktikan. Gitu ya, antara lain adanya perbuatan melaluh hukum atau menyalahgunakan keunangan, memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan juga merugikan keuangan negara. Nah, memang saya akui bahwa di dalam pasal 2 dan pasal 3, ini dari dulu ada semacam perdebatan, bahkan di kalangan para aktivis anti-korupsi atau juga para praktisi hukum. Apa yang menjadi perdebatan? Yang menjadi perdebatan adalah pasal 2 dan pasal 3 ini sangat elastis, demastis, selama unsurnya sudah terpenuhi, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain, unsur melawan hukum, unsur menyalahgunakan keunangan, unsur merugikan keuangan negara, maka sebenarnya secara hukum, secara formil, itu sudah merupakan satu bentuk tindak pidana korupsi. Tetapi, maksud dari pembentuk undang-undang itu kan bukan begitu. Maksud pembentuk undang-undang kan menginginkan adalah menjerat orang-orang yang memang jahat menggunakan keundangannya untuk melakukan tindak pidana korupsi. Nah inilah mungkin juga menjadi kesempatan baik untuk juga nantinya kita harapkan akan ada putusan yang berkualitas dari perkara ini, apapun putusannya. Yang putusan berkualitas itu didasarkan pada satu pertimbangan hukum yang bermutu, yang itu sangat logis, kemudian bisa diakui oleh banyak pihak. Sehingga nantinya setelah perkara ini ke depan, perdebatan apakah kebijakan itu bisa dipidana atau tidak, kalau bisa dipidana apa saja parameternya, atau kalau kebijakan apa yang tidak bisa dipidana, apa parameternya, itu nantinya bisa kemudian menjadi jelas. Nah kalau tadi dikatakan komisi 3, ya justru ini menjadi evaluasi bagi komisi 3 agar ke depan bisa melakukan perbaikan terhadap norma di dalam pasal 2 dan pasal 3 ini agar tidak karet sehingga lebih menjamin kepastian hukum. Oke, baik. Kita akan ke Pak Antoni untuk menyoroti mengenai kondisi gula pada saat di tahun 2015-2016, karena kemudian kasus Tomtenbong ini menyoroti kebijakannya melakukan importasi gula. Nah, dari data Anda yang Anda miliki, mungkin kondisi di 2015-2016, bagaimana kondisi Indonesia mengenai gula? Apakah memang surplus gula? Atau memang membutuhkan adanya impor? Dari data statistik, kita sudah lihat bahwa Indonesia itu tidak pernah ada surplus gula. Jadi tidak pernah. Selamanya adalah Indonesia import pada tahun 2015, Indonesia import 3,3 juta ton menurut data dari Badan Pusat Statistik. Dan ini juga naik terus, misalnya di tahun 2020, import ini mencapai 5,5 juta ton. Dan kemudian tahun 2022, naik lagi menjadi 6 juta ton. Jadi tidak pernah ada terjadi surplus. Oke, artinya kebijakan pada saat itu apakah memang salah atau bagaimana dari pandangan Anda? Ya, jadi saya ingin menyoroti tadi kita bicara substansi, apakah kalau kita bicara pokok pasal 2, pasal 3 itu sudah terpenuhi, itu kan berarti dengan formalnya saja. Dan formalnya itu yang ditunjukkan. Misalnya, oh ini ada surplus, berarti oh mereka ada katanya rapat koordinasi 12 Mei atau 15 Mei, bahwa itu ada penyataan itu surplus, itu dianggap mungkin alat bukti. Dan yang kedua adalah katanya tidak ada rapat koordinasi untuk menentukan bahwa ini boleh import, untuk memberikan persetujuan import tersebut. Nah, yang ketiga adalah mereka mengatakan, dijanggung mengatakan GKP hanya gula kristal putih, hanya boleh diimport oleh BUMN. Tetapi Tom Lembong memberikan izin import gula kristal mentah kepada swasta. Nah, harusnya tidak boleh. Nah, saya menyoroti ini, jadi substansi dari tuduhannya ini keliru dan tidak benar. Bahwa yang tadi kita sudah bantah, bahwa ada surplus itu tidak benar. Lalu rapat koordinasi, apakah memang dibutuhkan rapat koordinasi untuk memberikan persetujuan import untuk regulasi atau peraturan tahun 2015. Nah, peraturan itu merujuk pada peraturan nomor tahun 2004, nomor 527 tahun 2004. Di situ tidak ada ketentuan bahwa itu wajib koordinasi. Nah, jadi terus sudah begitu, kita punya produksi gula, ini adalah dua stream. Satu adalah gula rafinasi, yang satu adalah gula putih. Jadi gula rafinasi, importnya, bahan bakunya adalah gula mentah. Gula kristal mentah. Dan ini harus diimport, kita tidak ada, tidak cukup gitu. Nah, inilah, kalau kita lihat import kita, itu kebanyakan gula kristal mentah. Dan untuk perusahaan, ada 11 perusahaan di situ, dan semuanya swasta. Oke, baik. Saya akan kembali dulu ke Pak Zainur untuk melihat konstruksi dari segi hukumnya. Ini kan Kejagung bilang ada kerugian negara 400 miliar. Tapi belakangan Kejagung menyampaikan masih akan dihitung dengan menggandeng ahli. Apakah ada atau tidaknya kerugian negara ini menjadi satu-satunya bukti ataupun menjadi cukup bukti untuk mencerat Tom Lembong menjadi tersangka? Ya, memang kalau dari sisi penegakan hukum ya, penegak hukum biasanya menggunakan unsur kerugian keuangan negara itu sebagai unsur utama. Tetapi kalau dilihat dari banyak pendapat ahli, harusnya yang dilihat sebagai unsur utama adalah memperkaya diri, yang kedua adalah melawan hukum. Akibat dari memperkaya diri secara melawan hukum itulah kemudian mengakibatkan kerugian keuangan negara. Nah, apakah kerugian keuangan negara itu otomatis korupsi? Belum tentu. Tetapi tentu kalau ada kerugian keuangan negaranya, sangat mungkin menjadi kerugian keuangan negara. Kapan kerugian keuangan negara itu adalah korupsi? Jika kerugian keuangan negara itu diakibatkan oleh satu tindakan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Nah, tindakan itu, itu dihancam dengan pasal dua. Kalau pasal tiga dalam bentuk penyalahgunan keunangan. Dan konteks menteri tentu konteksnya adalah di pasal tiga, yaitu menyalahgunakan keunangan. Ketika memiliki keunangan, keunangannya disalahgunakan secara melawan hukum. Melawan hukum artinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian sebagai dampak dari kebijakan tersebut kemudian mengakibatkan kerugian keuangan negara, itulah yang kemudian menjadi tindak pidana korupsi. Nah, sekali lagi, memang ini harus saat hati-hati. Kalau posisi PUKA tentu mendukung penegakan hukum, aparat penegakan hukum ketika mencurigai adanya tindak pidana korupsi. Namun demikian kami juga mengingatkan agar hati-hati di dalam menerapkan pasal ini. Kenapa? Karena sekali lagi pasal ini cukup elastis. Tidak semua bentuk kerugian negara itu harus menjadi tipik kor. Dia menjadi tipik kor jika, sekali lagi, dilakukan kebijakan dengan melawan hukum. Yang kebijakan melawan hukum itu didasari atas niat jahat. Di situ ada penyalahgunaan keunangan. Nah, debat ini memang sudah terjadi di banyak kasus. Ini sepertinya Indonesia sudah harus duduk bersama antara DPR dan Presiden, pemerintah, untuk merumuskan kembali agar pasal 2 dan pasal 3 ini lebih menjamin aspek kepastian hukum. Tapi saya tidak ingin mendahuli pembuktian. Jangan-jangan nanti kalau sudah proses pembuktian, misalnya penuntut umum memiliki bukti-bukti, misalnya apakah ada aliran dana, apakah ada konflik kepentingan, atau lain-lain kan kita tidak tahu. Oke, baik Pak Zainur, saya akan kembali ke Pak Antoni. Kita akan membicarakan mengenai izin regulasi impor, di mana Kejagung menyatakan izin regulasi impor gula yang diberikan Thomas Lembong pada sejumlah perusahaan swasta menyalahi aturan. Nah, apabila dilihat dari konstruksi kasus yang dikenakan kepada Tom Lembong ini, bagaimana sebetulnya mengenai aturan perusahaan swasta tidak boleh mengimpor, tapi yang boleh hanya BUMN? Itu yang tadi saya katakan. bahwa kita ada 11 perusahaan rafinasi, dan perusahaan itu adalah menseplai gula kristal rafinasi kepada industri, khusus kepada industri. Bahan baku dari gula kristal rafinasi adalah gula mentah, dan kita tidak mencukupi. Kalau kita mentelaah aturan-aturan impor, dari Kementerian Perindustrian juga, bukan hanya perdagangan, tapi juga perindustrian, kita lihat bahwa di situ dibolehkan. Dibolehkan impor gula kristal mentah untuk keperluan industri, diproses untuk menjadi gula rafinasi, dan juga gula putih, dan kemudian kalau gula rafinasi hanya boleh diberikan, atau dijual kepada perusahaan industri pengolahan makanan, minuman, dan sebagainya. Nah, kalau gula putih, kalau kita shortage untuk gula konsumsi, kalau kekurangan, memang itu wajib diimpor oleh BUMN. Persetujuan impornya harus diberikan kepada BUMN untuk gula kristal putih untuk konsumsi. Tetapi dalam hal Tom Lembong, itu adalah gula kristal mentah. Jadi boleh kepada swasta, dan itu bisa dilihat, aturannya sangat jelas. Oke, baik kita tunggu saja bagaimana langkah selanjutnya dari pihak Kejaksaan Agung dalam mengusut kasus Tom Lembong ini. Terima kasih Pak Antoni dan juga Pak Zainur telah berbincang bersama kami malam hari ini. Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.